Nah kita berharap sekali, justru di muslim beker Indonesia ini, wadah para baik untuk berbuat kebaikan. Bukan ajang bisnis mencari uang, bukan. Iyaka wakroim amwalim, bedakan antara mencari uang dengan bernawan. Iyaka wakroim amwalim. Jangan membiasakan menghayal dan berterjegi dari orang yang punya harta. Karena nabi saja dagang. Sahabat saja yang agama yang gak dipertanyakan saja dagang. Mereka berusaha bermuamalan karena ada peluang. Nah kita berharap sekali, justru di muslim beker Indonesia ini, wadah para baik untuk berbuat kebaikan. Bukan ajang bisnis mencari uang, bukan. Kita yang tahu diantara kita. Orang di luar gak ada yang paham. Bro ada yang sakit, kondisinya susul. Yaudah, anak bisa bantu dia, ada yang membantu lagi gak? Boleh gak? Boleh. Bukan dia mengaku miskin, bukan lawang inisiatif. Karena yang paham dia kan kita sama-sama baik. Ya kalau yang gak paham, belakang susah, pengen dijariin dana. Astaghfirullah. Ini gimana kita bisa berganteng tangan, kalau belum terlalu sudah susul kita. Bukankah membantu merupakan sebuah kebaikan? Mengajak orang membantu orang yang sakit merupakan sebuah bentuk kebaikan. Apalagi lebih cerdas lagi, bro. Teman-teman dia susah. Tapi dia gak pernah mau ngaku. Anaknya semua pintar. Cuma dia bingung, takut gak punya biaya. Dia orang kuasuh. Masya Allah. Alokasihkan dana, alokasihkan. Kalau dana milik Allah bukan punya kita. Kita berharap sekali, titipan Allah ini kan diputarkan. Dan itu gak kurang karena kebaikan yang kita lakukan. Makanya kalau dia betul-betul mengenal Allah dengan cara yang baik, dia berhusus-husus kepada Allah.